Intro Check sound, check sound Intro Intro Halo Pogobras semua, selamat datang kembali Selamat datang kembali di Techmaster ID dengan gue Taufik Dan untuk di video kali ini gue bakal nge-review kamera yang sering gue pake buat di video-video gue Video Youtube yakni Sony A6000 Oke jadi sebelumnya gue bikin video ini karena banyak yang nanya gue pake kameranya apa Dan disini sekalian gue review aja kamera yang gue pake ya Dan sorry banget kalo misal B-rollnya agak jelek karena disini gue B-rollnya pake HP gue Dan karena kameranya gue sedang pake nge-record karena cuma satu kamera Dan buat kalian yang gak tau ini kamera udah dirilis di tahun 2014 Tapi masih ada ya barunya sampe sekarang ya Dan gue masih pake kamera ini di tahun 2020 Untuk harga barunya Sony A6000 ini lu bisa dapet dengan harga 6,8-7 jutaan Itu udah dapet lensa kidsnya 1650mm Kalo misal lu cari secondnya itu ada sekitar 5 jutaan ya 5,5 lah atau 5,2 udah dapet lensa kids yang 1650 Kalo misal lu cari secondnya tapi body on di 4 jutaan itu udah dapet Dan oke disini gue nge-reviewnya bukan sebagai seorang reviewer yang pro Atau yang handal soal kamera yang udah jago banget soal kamera Disini gue cuma cerita aja pengalaman gue pake kamera ini sebagai seorang user Atau pengguna biasa lah gitu lah Oke langsung aja ke kelebihan-kelebihan dari kamera ini Yang pertama itu karena autofocusnya Ini autofocusnya mantap banget ya di segi harganya yang segitu Kalo kita bandingin sama kompetitor di harga segitu Ini autofocusnya udah lumayan banget lu bisa liat nih Jadi ini tuh membantu banget kalo menurut gue Karena gue syutingnya kan juga run and gun ya Jadi gak usah ribet-ribet ngatur fokus Yang kedua gue milih kamera ini karena sensornya Sensornya itu APS-C Buat kalian yang gak tau APS-C Ya APS-C itu ukuran sensor ya Karena ukuran sensor itu kan ada yang 1 inch Microforter, APS-C, full frame dan juga medium format Kalo medium format mah itu udah beda kelas lah Udah kelas cinema mahal Gue sebelumnya kan pengennya full frame ya Cuma karena budget gue belum cukup Dan gue mikir lagi kalo misalnya full frame itu lensanya mahal-mahal Gue buat investasi lensa kedepannya agak sulit ya Karena terlalu mahal Jadi gue milih APS-C aja ini udah paling ideal lah buat gue yang bentar cuy gerah Oke yang ketiga itu adalah lowlight Lowlightnya itu lumayan buat segi harganya ya Disini gue syutingnya menggunakan ini ISO 400 ya Dan gue cuma pake lighting seadanya Itu udah ngangkat banget sih Nah lowlight ini sangat ngebantu ya Karena gue beli kamera ini bukan cuma tujuan buat video YouTube doang Gue kadang kan bikin short movie ya Dimana short movie itu kita akan dipertemukan dengan scenes yang minim cahaya Jadi ini akan sangat berguna kalo misal gue lagi syuting short movie Oke yang keempat tuh desainnya Gue suka desain dari kamera ini karena desainnya itu compact ya Terus ringan terus enak juga digenggam di bagian genggamannya itu dalam ya Gak kayak kamera-kamera lainnya itu ada yang genggamannya gak dalam tuh Yang genggamannya gak ada genggamannya kayak misal iOS M10 Uji film XA5, XA3 gitu-gitu ya Kan pegangannya itu kurang enak Jadi kalo misal gue liat A6000 ini mirrorless dengan yang genggamannya paling enak lah Dan yang gue suka desainnya itu mirip-mirip sama yang kelas atas ya Yang lebih di atas Kan gue juga sebenernya pengen A6300 ya sama A6400 ya Tapi gue kan ya ambil A6000 dulu atau desainnya juga sama gitu Jadi gue suka karena desainnya tuh mirip kayak yang seri di atas Yang misalnya A6300, A6400, A6500, A6600 yang terbaru tuh si desainnya sama ya Jadi kalo misal diliat sekilas ya mirip lah Terus gue liat dari materialnya tuh gak terlalu terlihat murahan ya Kalo misal di SLR kan lu tau itu full plastik ya Yang entry level jadi keliatan ringkih gitu Kalo misal ini kan gak full plastik Ada besi juga lagi Oke yang kelima itu ada view findernya Karena kalo misal lu liat kamera-kamera mirrorless entry level Yang ada view findernya tuh kan dikit banget kan Gue kan kebiasaan pake di SLR kan Jadi gue sangat butuh view findernya Kalo buat foto-foto gue kan gak cuma pake buat video doang Jadi view finder ini sangat ngebantu Misal gue lagi nge-shoot di siang hari tuh kan liat LCD-nya Kan gak mungkin ini Gak mungkin terlalu jelas gara-gara matahari Jadi gue bisa mengandalkan view findernya Kalo di mirrorless tuh beda ya sama yang di DSLR view findernya Kalo di DSLR tuh kan optical view finder Pentam mirror kayak pantulan kaca doang refleksi doang gitu Selain namanya kan digital single lens reflektor Kalo di mirrorless itu electrical view finder Jadi misalnya kita liat layar lagi gitu ya Yang dibidik gitu di dalamnya itu layar ya Jadi elektrik ya Electrical view finder Dan enaknya di mirrorless ini Kalo misalnya Make view finder Kita bisa liat settingan exposure kita Gak kayak di DSLR Kalo di DSLR kan gak bisa tuh Yang ke enam Gue milik kamera ini Karena lensa case-nya juga Lensa case-nya ini 16-50mm Gue cuma pake lensa case-nya Ini kecil lensanya Enak buat dibawa kemana-mana Habis itu buat wide-nya dapet Terus buat foto close up di 50mm-nya juga pas Dan gue suka di fitur zoom-nya Zoom-nya ini menggunakan motor ya Jadi gak keliatan murahan lagi Oke kan udah nih kelebihannya aja Sekarang itu kekurangannya Kekurangan kamera ini tuh Kalo menurut gue pribadi cuma 2 kekurangannya Karena sisanya tuh gak bisa gue bilang kekurangan Yang pertama itu kekurangannya tuh gak ada jack mic-nya Karena kalo kita liat saingannya di harga segitu tuh Udah ada jack mic-nya iOS M3 tuh udah ada jack mic-nya Terus Lumix D7 udah ada jack mic-nya iOS M50, M50 itu udah ada XA5 itu udah ada walaupun bukan 3,5mm ya Ya jadi ini agak sulit buat kalian yang mau misal syuting Pake shotgun mic atau wireless mic Kayak misal Saramonic ya Tapi kamera ini tuh bisa pake mic yang dari Sony-nya langsung Itu tinggal ditancapin di cold soon-nya Dan ya langsung menyambung gitu Cuma masalahnya mic-nya yang dari Sony tuh mahal pak Ya harga sekitar 1 jutaan ya Jadi kalo menurut gue sih agak kurang worth it ya Ya bukan masalah besar sih Bagi gue, gue sering syutingnya pake mic terpisah ya Kayak misal ini Gue syuting mic terpisah Ntar di post-processing kita tinggal sinkronisasiin Yang kedua itu kekurangannya itu di sektor layar ya Layar yang gak bisa di-flip Dan juga resolusi layarnya tuh kalo menurut gue kurang tajem ya Jadi kalo misal mau bikin vlog itu agak susah ya Kalo mau ngepas-ngepasin framing gambarnya kita Oh ya kelupaan kamera ini tuh bisa record video full HD di 60fps ya Dan buat mau bikin short movie tuh Ini mendukung 24fps yang dimana itu adalah fps yang natural untuk bikin short movie Misal 60fps tuh enak Dan buat kualitas fotonya sih udah lumayan cakep ya Dan buat hasilnya lo bisa cek di IG gue Ya di etek monster ID Dan buat hasilnya nih Dan buat hasil videonya nih Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Semoga berguna ya Till next time and seperti biasa Salam master